Lebih dingin atau lebih panas? Kenapa harus memilih saat bisa bersama? Anak-anak, kalian mau hadiah dari ayah? Kaos biru untuk si dingin kristal? Pilihan bagus! Dan kaos merah untuk si panas Sunny? Ya, ini untukmu. Kau ingin apa, sayang? Tentu saja, mawar! Ini gaunku. Tidak, ini milikku. Oh tidak, gaunnya robek. Dan api melahap kaosnya. Ups, ini membeku. Oh, astaga. Human Torch, kau idol aku. Kau luar biasa. Sampai jumpa, Iceman. Daaah. Hai, para gadis. Ada apa? Oh, hai, Freddy. Freddy, halo. Kristal sudah di dalam kamar mandi. Bagus. Ada yang akan memberi kejutan. Hangat? Ini enak. Panas? Lebih panas. Panas mendidih. Sunny, apa ini ulahmu? Aku bisa melakukan apapun. 50 kali angkat, mudah. Dan satu. Aduh, punggungku. Sakit. Tolong. Oh, Freddy. Apa punggungmu sakit? Aku akan menolongmu. Kita tidak butuh ini. Aku juga tidak butuh ini. Kita akan memijatnya. Seperti ini. Dan dengan cara ini. Apa sudah lebih baik? Iya, terima kasih. Sama-sama. Senang membantumu. Pukul, pukul. Pukul sekali lagi. Ada SMS. Oh, hidungku. Hidungku patah. Freddy, sayang. Tenanglah. Aku di sini untukmu. Sedikit dingin akan menghilangkan sakitmu. Crystal. Freddy. Kenapa ramai sekali di sana? Ayo kita lihat. Oh, sulit dipercaya. Itu Pako Suzuki. Aku penggemar beratnya sejak aku kecil. Dan dia di sini. Ada banyak sekali fansnya. Bagaimana dapat tanda tangannya? Tenanglah. Aku akan bekukan keramaian. Kubekukan semua orang untuk sementara. Kenapa ini? Aku tidak bisa gerakan kakiku. Terima kasih. Kau yang terbaik. Pako, ini aku. Freddy. Tolong tanda tangan ini. Kau tidak boleh kemana-mana. Lantainya penuh dengan lava. Berikan fotomu. Ini dia. Aku akan tetap di sini. Aduh, airnya mendidih. Ini hari yang sangat buruk. Berhasil. Aku berhasil. Aku dapat tanda tangan dari Pako Suzuki. Terima kasih, Sunny. Terima kasih, Crystal. Aku tidak bisa melakukan tanpa kalian. Kami senang hati membantumu. Menjahili Sunny apa ya? Aku tahu. Kulkas membeku. Ketelnya sudah mendidih. Aku akan buat kopi. Susu. Aku hampir lupa. Apa ini? Es? Ouch. Ini ulah kristal. Tidak bisa dibuka. Tapi bisa aku atasi. Aku gunakan apiku. Es langsung mencair. Fiu. Ini susunya. Crystal. Itu tidak berhasil. Ayo main catur. Pasti. Aku jalan duluan. Dan sekarang giliranku. Kuambil lilinmu. Satu gerakan dan kuambil esmu. Giliranku. Sekarang giliranku. Hmm. Ku pindahkan ke sini. Rasakan ini, Sunny. Lihat yang akan terjadi pada bidakmu. Maaf. Tapi kau sepertinya kalah. Dengar ini ya, Crystal. Kau bermain catur sendiri saja. Baiklah. Aku datang. Hei, hati-hati. Jadi kotor sekarang. Harus bagaimana ini? Para gadis, tolong aku. Akanku bereskan. Berikan kausmu. Sedikit es. Aku akan mudah menghilangkan noda ini. Selesai. Ini? Ini kausmu. Para gadis, kalian penyelamatku. Oh, ada apa dengan kausku? Ups. Sangat memalukan. Maaf. Sepertinya aku berlebihan. Terima kasih. Sebaiknya aku pergi saja. Tadah. Kamar mandinya kosong. Ini panas. Satu. Dua. Ada SMS. Siapa ini? Oh, Crystal. Aku memang menanti kabarnya. Apa? Harusnya itu aku. Sunny mulai marah. Ponselnya jadi panas. Dan meleleh. Ini benar-benar nyata. Aku si Raja Pingpong. Ada SMS. Ayo dilihat. Oh, sayang. Tentu saja aku mau bertemu denganmu. Freddy, maukah kau? Apa? Kau hanya boleh bertemu denganku. Beku. Ah, dingin sekali. Dan ponselku langsung rusak. Oh, astaga. Aku butuh sesuatu untuk diminum. Air. Tapi maunya pakai es. Hmm. Aku lebih suka panas. Bagus. Sunny, apa itu benar? Aku tidak percaya ini. Iya. Freddy. Lihat yang kulakukan ini. Yogurt biasa berubah menjadi... Tada. Wow. Ini untukku. Terima kasih. Ini es krim sungguhan. Crystal, kau besulap sejati. Freddy, coba lihat ini. Aku taruh sedikit gula. Sedikit sihir. Satu, dua, tiga. Tada. Wow. Ini lollipop untukmu. Wow. Hebat sekali. Terima kasih. Ini lezat. Kau luar biasa. Crystal, kau dengar itu? Crystal, ayo gunakan lift saja. Tidak, ayo lewat tangga saja. Tidak, lift saja. Tangga saja. Ayo kita suit. Baiklah. Batu, kertas, gunting. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Hah. Kertas. Aku menang. Sani, kau sangat kekanak-kanakan. Kita akan turun dari tangga. Oh. Es krimku benar-benar enak. Es krimku juga enak. Aku yakin es krimku yang terbaik. Kau ingin mencobanya? Kena. Haha. Bercanda. Apa? Sekarang kau harus coba. Oh. Maaf. Es krimnya mencair. Aku tidak bermaksud begitu. Tidak apa-apa. Ngomong-ngomong rasanya enak. Karena es krimmu mencair, makanlah es krimku. Terima kasih. Tapi tidak. Coba lihat ini. Warna oranye sedang tren lagi. Tidak bisa dipercaya. Fiu. Oh, Freddy. Hai. Aku sedang lari. Aku berusaha menjaga badanku. Tapi sekarang aku sangat lapar. Freddy, tenang saja. Aku tahu yang bisa membantu. Bam. Beberapa marshmallow. Semakin panas, semakin baik. Wow, ini terbakar. Selesai. Ini untukmu. Makanlah. Jangan lapar lagi, ya. Oh, Sunny. Bagus sekali. Kau harusnya ikut makan. Tidak, terima kasih. Hmm, enak sekali. Bisa kurasakan rasa apinya? Bagaimana bisa kau makan itu? Sunny, ayo jalan-jalan. Dengan senang hati. Apa? Coba saja kalau bisa. Oh, aku tidak bisa melakukannya. Tunggu dulu. Kenapa ini? Celanaku tersangkut di bangku. Freddy, kau ketinggalan sesuatu. Oh, celanaku sobek. Crystal, apa yang kau lakukan? Ambil majalah ini. Terima kasih, Freddy. Ayo pergi. Pesta yang sangat manis. Aku menantikan ini untuk waktu yang lama. Tapi di mana, Freddy? Kejutan. Selamat ulang tahun. Hadiah untuk para gadis yang berulang tahun. Satu untukmu, Sunny. Terima kasih. Dan satu untukmu, Crystal. Selamat ya. Apa? Tidak, ini bukan milikku. Ini juga bukan milikku. Oh, bodohnya aku. Ini tertukar. Ini dia. Dan sekarang untuk buketnya. Wow, tapi siapa ini? Aku belum pernah bertemu seseorang yang cantik seperti ini. Ini untukmu. Bunga. Untukku. Terima kasih. Ini pasti cinta pada pandangan pertama. Saudari ketiga telah memenangkan hatinya. Apa? Freddy dan Flower? Bagaimana itu bisa terjadi? Kalian penasaran tentang petualangan si kembar api dan dingin ini? Beri komentar kekuatan super apa yang kalian suka. Beku atau api? Jangan lupa untuk beri suka pada video ini. Berlangganan saluran kami dan klik belnya agar tak ketinggalan video baru yang keren dari Trum Trum. Terima kasih telah menonton!